Para siswa, berikut soal aritmetika sosial dalam cerita ya, nomor 171. Koperasi sekolah membeli 100 dus valpoint dengan harga Rp40.000 tiap dus. Jika setiap dus berisi 50 biji valpoint, lalu dijual eseran sebesar Rp1.200 tiap biji, tentukan A, harga pembelian seluruhnya, B, harga penjualan seluruhnya, C, untung, D, persen untung. Nah, kita cari yang A, soal A ya, harga pembelian. Pembeliannya ialah Rp40.000 setiap dus, maka harga pembeliannya B ialah banyaknya dus tadi, 100 dus x Rp40.000, sama dengan Rp4.000.000, itu pembeliannya ya. Sekarang penjualan, penjualannya eseran, maka dihitung dulu banyaknya valpoint seluruhnya. Ada 100 dus, padahal setiap dus berisi 50 biji, jadi dikalikan 100 dus x 50 biji, sama dengan Rp5.000 biji. Ini seluruh valpoint yang diperoleh. Nah, selanjutnya dijual eseran ini, maka berapa harga penjualan? Ialah Rp5.000 biji ini, dikali harga setiap biji Rp1.200.000, setelah dihitung, ketemu Rp6.000.000. Ini kalau habis seluruhnya Rp6.000.000, itu C, penjualan ya. Kalau tadi, pembelian, B. Nah, ditanya C, untung. Untung itu dihitung dengan rumus penjualan dikurangi pembelian. Jadi Rp6.000.000 dikurangi Rp4.000.000 sama dengan Rp2.000.000. Jadi untungnya kalah habis ya. Terus, berapa persen untungnya? Persen untung itu ialah, untungnya tadi berapa juta dibagi pembelian, selalu pembelian ini, x 100%. Jadi Rp2.000.000 per Rp4.000.000 x 100%, sehingga hasilnya adalah 50%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.